Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Kedaulatan Rakyat Salam Kedaulatan Rakyat Kita akan membahas kelas info kalau sekarang gak Oke, siap Kelas info yang menurut saya menarik Salah satunya kan kita tahu Risapo Kabinet sudah terbentuk Sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo Dan ada Wakil Menteri Yang diganti Kemudian diisi oleh orang-orang baru Salah satu yang menjadi sorotan adalah Raja Juli Dari Sekjen PSI Sekretaris Dewan Pembina Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Yang diangkat menjadi Wakil Menteri Agraria ATR lah Kalau disingkat Nah, yang menarik adalah Begini Kang Raja Juli ini menyampaikan Ini bukan bidang saya Mohon bimbingan Waduh Apa dia lagi ngerasa Lagi skrip sih itu Ini jabatan publik kok Di Apa Di main-mainin gitu ya Aduh, udah ada pengakuan Ini bukan bidang saya Tapi kata orang disitu Yang ngering-ngering Anda digaji bukan untuk dibimbing Anda digaji untuk membantu Menteri Anda itu harusnya jauh lebih ahli dari Menteri Karena Anda lebih muda Karena Anda sebagai Wakil Yang barangkali bisa lebih mobile Jadi, wah ini sih ngeri-ngeri Mungkin dia keceletot ya Nggak maksud begitu Barangkali maksud dia itu pengen rendah hati Atau pengen Ya, saya nanti jangan dibully Kalau ada salah ya Kan udah ngaku dari awal Tapi yang penting ini begini Kamu tahu saya Kalau memang Raja Juli ini punya integritas yang kuat Ketika diteori posisi ini Mohon maaf Itu bukan bidang saya Iya, harusnya Serahkan ke ahlinya Kan begitu Itu harusnya Bagaimana lagi ya Godaan tahta itu luar biasa Ubud dunia Ubud dunia Eh, kalau mau sadar sih Nggak apa-apa lah Mundur juga segera gitu ya Iya, sebelum terlanjur lambat gitu ya Iya, iya Walaupun memang Nanti media tidak akan terlalu menyorot ya Karena siapa sih Women yang sering muncul di media Saya kira hampir nggak ada gitu Mungkin bakal kelalap juga Atau malah nggak ada kerjanya gitu Ya, itu kan juga menjadi pertanyaan Para ahli gitu Kenapa harus ada woman Iya, ini ada joke sedikit kan Ada kecandaan Iya Terkait dengan ini Tadi yang kita bicarakan Kaja Juli Kaja Juli Jadi di salah satu media sosial Ada postingan Karena pesawat tidak terkendali Akhirnya salah satu penumpang Yang setiap hari Beri pujian pada Direktur Mas Kapai Ditunjuk oleh Direktur tersebut Untuk menggantikan pilot Oke Lalu penumpang yang ditunjuk tersebut berkata Lah, saya bukan pilot Mohon bimbingan Luar biasa ini ya Bikin cerita yang sangat menohok Dan itu ya persis betul tadi Mengerikan ya Kan kita juga pertanyakan kemarin Dan dasarnya apa sih Juli Juli diangkat menjadi menteri Oh mungkin karena dia Ikut mewacanakan tiga periode Sehingga dianggap sebagai loyalis luar biasa PSI Ya apalagi Dia kan setiap hari terus menerus Buli Anies Baswedan Dan menjunjung Jokowi Kan gitu Mungkin dengan cerita itu Nampak makin jelas lah Kenapa dia diangkat jadi woman Ya karena dia berhasil melakukan Puja-puji terhadap Jokowi Yang lucu juga ada kan Woman yang satu lagi tuh Itu sekjen PBB Oke Perserikatan bangsa-bangsa Bukan Bulan Bintang Ini kan Bulan Bintang Partai kecil Yang tidak masuk ke parlemen Eh kok bisa gitu Ini juga agak berbeda Karena kalau kita lihat kan PBB tidak seperti PSI Terus menguji-muji Jokowi Tapi kita lihat juga Bagaimana seorang Yusriel Izamahendra ini Kan punya pengaruh yang besar Dari nama pribadinya sendiri gitu Dia tokoh hukum yang disegani gitu Dan kita lihat Satu tahun terakhirlah Katakanlah begitu Kencang juga ini mengkritisi Pak Jokowi Kalau yang ini apresiasi Sudah puja-puji Kalau yang ini buat diredam Udah Pak Yusriel Jangan ngomong-ngomong Macem-macem lagi ya Ini kayak kita kasih wamen Nah itulah saya kira Kompromi politik Yang kita baca Dari resakal kemarin Bukan sebuah upaya Yang mendasar fundamental Untuk memperbaiki kinerja politik Seperti ini juga yang kita lihat Bahwa Zulhas Menjadi Menteri Perdagangan Menggantikan Muhammad Lutfi Sepertinya Kaget Heran Udah nular ini kan Dari atas ke bawah Oh gitu Jadi kan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Hari pertama Kerjanya Melakukan kunjungan Di Pasad Cibubur Sedak kali ya Sedak gitu Hari pertama sudah sedak Langsung sedak itu Ada statementnya kan Jadi statementnya begini Setelah sedak ya Saya terus terang Shock juga Karena pembelinya ngeluh Yang jual juga ngeluh Terasa sekali memang Beban hidup itu meningkat Kurzar Julkifli Hasan Waduh Kaget juga Harga-harga kok Kompak naik gitu kan Loh Kemana aja selama ini Bro Jangan-jangan dia Di Singapur Kemarin-kemarin Waduh Di Singapur mah Sudah sejahtera ya Pembelinya gak ngeluh Yang jualnya gak ngeluh Ini di Indonesia Ini terjadi dimana-mana Pak Zulhas Hampir seluruh Indonesia Ini merata ini Statement yang seperti ini Memalukan sekali Saya kira Karena udah lama kehidupan enak Hidupnya enak-kenakan Betul Betul Itulah kalau orang yang jarang Turun ke lapangan Jarang turun langsung ke rakyat Ya pasti terkaget-kaget lah Karena dia merasa Terus-menerus hidup nyaman Pura-pura kaget Mau kaget beneran Itu dua-duanya gak bagus Saya kira buat kita yang mendengar Yang terpenting Segera saja tunjukkan janjinya Untuk menurunkan harga minyak Dan perbaiki seluruh Harga-harga yang lain tadi Yang naik tadi Cabai, terigu, telur Dan sebagainya Ini ujian pertama Anda Pak Zulhas Kalau berhasil Mungkin nama PAN Bisa cukup naik Walaupun di bawah Tetap tidak setuju Tapi ya minimal Anda dan kroninya Mendapatkan Modal-modal lah Untuk agak menjauh lagi Dari Pak Jokowi Merapatkan Bisa aja itu Gak apa-apa lah Politik mah begitu Bebas lah Bebas Nah ini ada juga kan Sudah sempat kita bahas juga Di awal Ferdinand Oh dia sudah keluar ya Dari penjara Sudah keluar kan Sudah pada kita bahas Dan langsung nge-tweet ya Dan tweetnya biasa saja Kalau gak salah sih Bahasanya Negeri ini makin Ruot Ruot dan sebagainya Kali ini Berani kan Sudah mulai Sudah mulai lebih Vokal lagi Dan kontroversial Oh gitu Apa tuh Jadi tweetannya mantan politikus demokrat ini Serukan masyarakat Musuhi partai demokrat Dan PKS Mereka lawan kita sekarang Apa maksudnya itu ya Dia mengajak permusuhan Kacau Saya kira kan Kemarin kan kita doakan ya Kita doakan Ferdinand Huta Hayan Menjadi mu'alaf yang kapah Mempelajari lagi Ilmu-ilmu agama Jauhi dulu lah Politik lah Fokus dulu Bisa ngaji belum Ikronya udah sampai ikro berapa Gitu kan Dicek dulu lah Dibantu sama ulama-ulama yang terdekat Tapi kalau sudah begini Waduh sulit juga ya Kita ingin mendoakan lagi Tapi gimana Dicapur kesel juga nih Karena anda Seperti yang penonton Penonton sepak bola Tiba-tiba Turun ke tengah lapangan Dan ngasih tau pemain Hei cara mainnya begini Kayak gitu gitu Itu kan sama sekali gak lucu Sama sekali Lu ngapain ini gitu Anda menebar kebencian Mestinya udah masuk pasal tuh Menebar kebencian Kenapa harus Mengajak masyarakat Untuk memusuhi PKS dan Demokrat Apa karena mereka oposisi Bukan gak oposisi itu wajib Ada di negara demokrasi gitu Dasarnya apa Anda juga gak menyebutkan dasarnya Kita hanya rame-rame saja Seperti kerjaan provokator Ayo-ayo Tuh kita serang lawan Kan kayak begitu Ini sungguh tidak mencirikan Seorang politikus Yang patut diteladani Jauh-jauh Ya mungkin kalau ke Demokrat Karena sakit hati kan Oke bisa jadi Kalau ke Demokrat Cuma kalau ke PKS Gak tau Ini kenapa Ya sudah lah Abaikan saja lah Alhamdulillah Saat ini Banyak sekali sahabat-sahabat Dari Saiful Jaman Channel Yang menjadi patron Dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit Yang kemudian Mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini sangat Membantu keberlangsungan Channel ini Karena kebutuhan pun Kemudian bertambah Tidak bisa lagi Ini dikerjakan oleh Satu dua orang Kita harus merekrut Lebih banyak orang Dan itu jelas Membutuhkan dana Yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu istiqomah Untuk mampu terus Menyuarakan Dan mengemakan Suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin Membersamai kami Dengan membantu Operasional Channel ini Sahabat bisa Mendonasikannya Ke nomor rekening Yang ada di bawah sini Dan silahkan Untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!